Bang Asraf coba lihat, sehat, gak pake sakit, habis pulang jalan-jalan ke Amerika, pulang olahraga, hidupnya sehat, gak pake sakit, sehat, menikah, pelajaran buat kita semua, jangan tibang nangisnya doang, ambil pelajarannya, apa pelajarannya, jangan sombong dah, jangan merasa hidup selamanya, manusia gak ada yang hidup selamanya, semua hidup sementara, subhanallah, Allah kalau mau ambil nyawa seseorang, udah gak lihat umur lagi, pernah ada yang nanya ke orang alim, Pak Kiai kematian itu milik siapa, Pak Kiai nya sambil senyum dia ngomong, kematian itu bukan milik orang yang udah tua, kematian bukan milik orang yang sakit, kematian milik siapapun yang ajalnya sudah tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sambil kita tunggu ibu-ibu yang di belakang merapihkan shaftnya, kita zikir terlebih dahulu, mudah-mudahan hati kita bersih, pikiran kita jernih, jadi pengajian di pagi hari ini bisa jadi manfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ya kalau perlu majuan lagi, majuan aja gak apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Awas ibu kena kamera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dirapikan duduknya, shaftnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Boleh angkat soalanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baginda Rasulullah beliau bersabda man kana akhir kalami la ilaha illallah daholah jannah orang yang di ujung hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah daholah jannah kata baginda Rasulullah maka dia masuk ke dalam surga amin ya Rabbah mau masuk surga gak buah mau besok apa sekarang ya kalau sekarang ya bagaimana biar mati duluan ya alhamdulillah assalatu wassalam ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah segala puji milik Allah zat yang sudah menitipkan begitu banyak nikmat dan anugerah untuk kita semua dari semenjak lahir sampai detik ini rasa-rasanya Allah sayang banget sama kita ya sampai hari ini sampai pagi ini jam menit detik ini Allah masih kasih kita umur usia sehat bisa datang ke pengajian Allahnya baik banget sama kita kita yang jarang baik sama Allah Allah gak pernah hitung-hitungan sama kita kita sering hitung-hitungan sama Allah sedekah seminggu sekali diingatnya sampai bertahun-tahun padahal sebaik-baiknya kebaikan kita ke orang lain adalah kebaikan yang kita lupakan dan sebaik-baiknya kebaikan dari orang lain kepada kita jangan pernah dilupakan kebaikan diri sendiri cepat-cepat lupain tapi kebaikan orang lain ke kita jangan pernah dilupain ini ibu-ibu manggut-manggut paham apa terpesona melihat aduh grogi saya ini mana nenek-nenek mulu lagi saya heran zaman sekarang emang tanda-tanda akhir zaman semua perempuan ibu-ibu emak-emak laki orang meninggal nangis eh laki dia hidup di rumah diomel-omelin mulu bener gak lakinya siapa yang baru meninggal wajah-wajah gosip sedih gak laki orang meninggal nangis kesepukan yang ada diomelin mulu yaitulah hidup coba lihat kulu napsin za ikatun mong bang asrof bang asrof apa sih namanya ibu-ibu ngomongnya sincler apa emang kalau orang rada belas terang mana namanya ribet enakan orang kita maimunah panggilnya mumun yang laki abdulloh cakep namanya abdulloh panggilnya siapa ada duloh ada adul nama cakep ibrahim dipanggil boeh bang asrof coba lihat sehat gak pakai sakit habis pulang jalan-jalan ke amerika pulang olahraga hidupnya sehat orang kalau kayak bang asrof artis beda sama kita artis masyarakatnya jus lah jam 7 pagi artis mau minum jus alpukat jeruh lah coba orang kita pagi-pagi minum jus lah jam 9 ngoncor emang susah setelan perut kampung lah ya laki sama boro-boro kenaju sarapan apa dah nasi uduk nasi ulang emang dari jauh bawa piring kelihatan nasi doang munjung padahal madalemnya ayam ada dua gak pakai sakit sehat meninggal pelajaran buat kita semua jangan tibang nangisnya doang ambil pelajarannya apa pelajarannya jangan sombong dah jangan merasa hidup selamanya manusia gak ada yang hidup selamanya semua hidup sementara bang asrof berapa umurnya itu ya apal umur laki orang apal umur laki sendiri apal kagak itu kemarin saya lihat di berita kan di makamin ya di apa namanya Al-Azhar apa Sandiago Hill 260 juta 1 x 2 meter 260 juta bayangin padahal kalau kita pikir-pikir mau di Sandiago ya mau di Sandiago Hill mau digembrong mau di karet itu isinya sama apa kagak ya subhanallah Allah kalau mau ambil nyawa seseorang udah gak lihat umur lagi udah pernah ada yang nanya ke orang alim pak yai kematian itu milik siapa pak yainya sambil senyum dia ngomong kematian itu bukan milik orang yang udah tua kematian bukan milik orang yang sakit kematian milik siapapun yang ajalnya sudah tiba mau dia sehat mau sakit mau tua mau muda kalau umurnya udah sampai ajal tiba sakratul maut dateng katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian semua takut darinya lari darinya ketahuilah bahwa sesungguhnya kematian itu pasti akan menghampiri kita makanya kematian sistemnya sistem cabut bukan sistem urut bener gak siapa yang mau Allah cabut hari ini itu hak Allah hak prerogatif sepenuhnya hak Allah kalau seandainya kematian sistemnya sistem urut enak sesuai abjad contoh misalnya malaikat maut ngumumin nih di masjid nih masjid apa namanya ini bunda as-siddi malaikat izrael ngumumin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak ibu-ibu insyaallah yang hari ini meninggal yang saya cabutin yang saya betotin yang namanya diawali dari huruf A itu namanya mpuk Aisyah gak keluar-keluar rumah ada yang naik kegenteng gak turun-turun kenapa takut mati A kelar besok B ya Allah itu Pak Budi ngibrit di rumahnya gak ada masuk masjid tobat besoknya C wah yang paling enak sama saya Zaki paling ujung Z tapi keder juga pas saya mati karena paling ujung mati udah gak ada yang nguburin lah A ampe Y mati semua ya gak nyariin Pak Budi udah mati tadi jadi itulah kematian Alhamdulillah ibu-ibu banyak bersyukur sama Allah kita masih ada aja sekarang nih masih nafas itu karena Allah satu alasannya karena Allah masih sayang kita Allah masih ngasih kita kesempatan buat membenahi diri mumpung masih hidup kalau nyawa udah di kerongkongan udah megap-megap udah gak bisa ngapa-ngapain ibu yang punya salah sama tetangga udah gak bisa minta maaf yang sering lawan sama lakinya udah gak bisa minta maaf cium tangan bolak-balik lakinya udah kagak bisa makanya pulang dari sini cari dah lakinya jangan laki orang cari lakinya ciumin tangannya bilang dari hati papa please forgive me masih hidup kenapa ya nah itu pokoknya yang pada semua bermasalah kita doain biar pada sehat selesai masalahnya atu-atu setiap orang maaf pasti punya mas Pak Ustadz bagaimana caranya biar kita gak ada masalah mati itu pun mati ngadepin masalah baru betul gak jadi gak mungkin kita lari dari masalah makanya kita datang ke pengajian ini supaya pulang dari sini ntar kita bisa ngadepin hidup dengan cara yang lebih baik dari yang udah-udah termasuk saya kita selama ini sering egois sering mau menang sendiri sering gak mau ngalah sama orang lain ngejulit bully kepo karena apa karena hati kita jarang banget ingat sama Allah hati ini ingat sama Allah lempangan lagi susah sama mau mati tapi kalau lagi seneng jarang banget kita ingat sama Allah utang numpuk anak sakit laki gak pulang-pulang cicilan dimana-mana itu Allah berasa deket tuh bener gak tapi kalau habis dapet gusuran laki ganteng mobil bererot rumah mewah sering lupa makanya yang Allah kasih sekarang apapun bentuknya apapun merek mobilnya tipe berapapun rumahnya bagaimanapun jogrokan muka laki kita itu rezeki apa bukan musibah rezeki ibu kebaikan kebaikan apapun di dunia bisa jadi Allah balasnya bukan di dunia tapi bisa jadi itu tabuman amal jariah makanya tadi saya bilang kebaikan kita ke orang lain kalau bisa jangan pakai diingat-ingat lagi ikhlasin aja udah orang ikhlas itu enak ibu pasrah mohon maaf lahir batin kayaknya kita kalau terlalu ngegegem dunia akhirnya sering sakit hati iya gak kan ada cerita seorang ayah mobilnya mewah tiba-tiba anaknya megang uang koin terus dicoret-coret itu mobil kan si anak tangannya dipukul sampai akhirnya mauzubillah si anak cacat si anak bilang ke ayahnya apa ayah kembalikan tanganku lagi ayah cuma gara-gara sakit hati sama urusan mobil makanya dulu almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari kalau lagi ngobrol sama saya sering banget bilang dunia mah jangan pakai taruh di hati dah sering sakit hati bener gak ibu dunia jangan taruh di hati mobil jangan di hati baga muat emas emas jangan di hati rumah jangan di hati pasangan hidup jangan di hati semakin dalam naruh di hati semakin sering sakit hati orang kalau udah sakit hati sakitnya di mana di sini supaya gak sakit hati prinsipnya apa kita baca kok tiap hari di dalam doa iftitah inna salati wanusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil kita terjemahin ya sesungguhnya salatku wanusuki semua ibadahku wa mahyaya hidupku ibu wa mahyaya bukan wa mayahya kadang udah kenceng salah inna salati wanusuki wa mayahya yahya mana wa mahyaya hak kecil wa mahyaya wa ma mati matiku lillahi rabbil semuanya hanya untuk Allah makanya kalau hidup udah karena Allah aduh masih jauh kita buat nyampe kesono bu kita mau dikit dikit emosi dikit dikit gak bisa nahan hawa namsu dikit dikit kepoin status whatsapp orang ibu buka whatsapp kan ada tiga tuh chat status panggilan jujur jangan ada dusta antara kita yang paling sering ibu kepoin yang mana yang ngomong ibu ya kita buka status status orang kan bulet bulet tuh ada titik titik hijau makin banyak titik makin sering update status eh pas kita buka status yang paling atas yang baru update status tetangga kita yang paling kita gedeg banget ya elah dia nongol lagi yang salah yang nongol apa yang buka dan nongol mau urusan dia kenapa berteman di whatsapp nongol dah status dia itu belum dibuka karena jujur ibu serba salah gue buka takut dia tau gue melihat ya bener gak gue gak buka ntar gue susah tidur akhirnya dibuka gak loh pengalaman dibuka kan dibuka gambarnya gede ya mana video lagi walaupun cuma sebentar wah tetangga yang paling kita gedeg lagi jalan jalan ke Eropa langsung dah bimoli bibir monyong 5 cm ngegrutu tau ngegrutu kagak ada orang dia yang buka handphone dia yang buka WA dia yang buka status dia yang monyong dia yang ngegrutu dia ngomong sendiri kan PA betul gak udah tau status tetangga yang paling dia gedeg dibuka lagi di Eropa jalan-jalan sekeluarga semua anaknya ngikut sombong banget loh bagaimana gak gila handphone diajak ngomong kalau video call masih mending ada orangnya status orang diajak ngomong sombong amet tiba ke Eropa aja belagu gue liburan kemarin Desember 3 hari 3 malem biasa aja dicitain saya tanya hidup begitu enak apakah gak stress gak tangannya gak bisa lepas dari handphone WA selesai buka apa lagi facebook dulu lihat ada orang yang baru update status di facebook singgah betul gak singgah kita kalau udah gedeg sama orang dia mau singgah di mall salah mau singgah di pengajian salah karena kita kalau udah kesel sama orang jangan kata orang itu bener-bener salah benernya aja tetap salah iya gak padahal dia baru update status di facebook mall apa namanya yang di kuningan tuh kokas kokas biar kerenan dikit update status alhamdulillah kata temennya yang di facebook nih alhamdulillah baru sampai di kokas apa kata hati kita di bangkemon aja ke mall salah dari mall temennya update lagi pengajian alhamdulillah pengajian di masjid asidik di arah mana nih cekas apa kata yang liat mau langsung ngaji apaan mau ke mall langsung ngaji mau ngaji dulu ke mall udah pasti salah kenapa karena fikirannya sama orang lain udah jelek dan fikiran ini jendela menuju hati kalau ininya jelek pasti hatinya buruk bagaimana caranya kalau ada fikiran jelek liat status orang istighfar astagfirullahalazim astagfirullahalazim udah langsung kalau pun gak lagi megang quran buka aplikasi salam misalnya quran indonesia buka langsung adem habis liat status orang ngomel ngomel baca kan bukanya juz amma liat di handphone bismillahirrahmanirrahim ya ayuhal kafirun salah juga pengen ngafir-ngafirin orang pengen dibaca al kafirun udah istighfar tenangin hati kadang kita kebangetan iri sama orang lain padahal belum tentu rezeki orang itu pas sama kita bener gak contoh muka itu udah rezeki jadi apa adanya itu udah yang terbaik ibu saya tanya emang ibu pernah mesen model begini emang udah setelan pabriknya kalau seandainya bisa mesen bisa request sama Allah pasti ibu minta yang paling cantik lebih cantik dari lu sinta lunak kalau perlu eh salah ya aduh kemarin saya ada yang nanya wartawan ustad bagaimana itu hukumnya ya ini kita ngomongin hukum fikih lebih rame nih ustad yang baru di penjara itu narkoba bla 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 segala macem itu gimana sih statusnya kalau orang itu kan namanya transgender trans itu pindah gender kelamin jadi orang pindah kelamin atau rubah kelamin kalau kayak kita inisial aja lah LL ya itu kan dari laki ke perempuan coba deh pakai logika kalau laki pengen jadi perempuan mohon maaf masih gampang simple operasinya betul gak mohon maaf ya kelet dikit kelet dikit tekuk selesai ini mohon maaf nih ini ilmu nih kok tekawannya agak-agak beda gitu lah kan bener kelet tekuk selesai karena kata temen saya ada dua cara dari tahun 70-an sampai awal 2000-an itu mohon maaf yang transgender ini supaya kita tahu yang transgender sistemnya masih sistem ini ngaji mohon maaf gak ada niat apa-apa sistemnya masih sistem tekuk tadi dari tahun 70-an sampai tahun 2000-an kata temen saya yang dokter orang kalau mau operasi gak dihilangin ditekuk disatuin tahu dilas kali di dalamnya ya kalau besi sih enak dilas ya pokoknya masih nyatu makanya orang yang transgender di era 70-2000 mohon maaf biasanya kena penyakitnya nanti di atas umur 50 keatas ya namanya bukan setelan pabrik betul gak bu ibu punya mobil beli baru bannya dari pabrik stirnya dari pabrik udah dihitung sama pabrik pabrik udah memperkirakan dipakainya enak gak enak sekarang bannya ukurannya dari pabrik ibu rubah-rubah dibikin peleknya gede penalkotnya berisi dipakai enak enak manusia juga sama dipakainya enak gak mobil mobil ya bukan setelan pabrik ya tapi sekarang katanya ibu persis kayak orang disunat ini ilmu ya kalau orang disunat mohon maaf kan cuma bagian ujungnya kalau transgender se abis-abisnya udah kagak ada yang nisah nah nanti yang udah dipotong itu ditambel-tambelin kalau mobil didempul-dempulin ngebayang ini udah ngilu ibu kalau laki mau jadi perempuan masih gampang ini yang ribet perempuan mau jadi laki lo mau pake apa eh terong ini ngomongin transgender saya bilang ke teman-teman luar tahun waktu itu di wawancara orang kalau transgender nanti ketika dia meninggal ini supaya ibu bisa nyampein ke orang lain ketika dia meninggal maka prosesi melayani dan mengurus jenazahnya harus dikembalikan ke kelamin aslinya paham ya semua semua ulama sepakat mazhab syafi'i maliki hambali hanafi sepakat kalau urusan transgender ketika dia meninggal walaupun sudah operasi kelamin tetap nanti prosesi mengurus jenazahnya dikembalikan ke kelamin asal tidak bisa tawar-menawar kenapa karena bagian dalamnya masih setelan asli kelamin bisa diokasi tapi rahim bisa gak rahim itu setelan Allah sebenarnya transgender itu awalnya dalam bahasa harap disebut dengan hunta hunta itu orok bayi lahir kelaminnya dua kelamin ganda kelamin lakinya ada kelamin perempuannya ada terus Pak Ustadz bagaimana menentukan kelamin aslinya lihat ketika dia pipis buang air kecil airnya keluar dari alat kelamin yang mana kalau keluarnya dari alat kelamin laki-laki berarti dia laki-laki kenapa bagian dalamnya laki-laki tapi kalau air kecilnya pipisnya keluar dari kelamin perempuan berarti dia perempuan kelamin laki-lakinya harus dihilangkan itu yang boleh dioperasi tapi kalau cuma sekedar fashion kepengen jadi laki atau kepengen jadi perempuan itu yang gak boleh jadi kalau ada tetangga ibu mohon maaf biar kata dia sholatnya udah pake mukena kek kemana-mana udah pake hijab tetap ketika dimandiin harus keaslinya sebagai laki-laki ada artis senior transgender gak saya sebut nama ibu udah faham sering ngobrol sama saya bahkan saya mungkin kita magilnya bunda ya itu dia sering pesen sama saya ustad kalau saya meninggal saya mau yang mandiin saya perempuan saya bilang iya bunda siap siap-siap aja dah dalam hati saya ntar juga dia mati dia gak tau yang mandiin sama ya masa dia tau yang mandiin kan enggak betul gak ibu gak bisa makanya ini adalah gejala yang ada di masyarakat kita supaya ibu paham bapak ibu virus laki-laki pengen jadi perempuan itu sekarang udah dimana-mana saya kalau ngisi acara nih di TV-TV di semua TV itu yang bagian make up kagak ada yang perempuan bener ih cucok em setengah matang semua ya jadi-jadian ibu lah kita kan manggil yang begini ribet ya kita mau panggil abang dia pake rok sama high heel kita panggil mba petisnya gede saya saya kalau udah gini manggilnya biasanya kakak biar aman itu pernah ada tukang make up di indosiar saya lagi acara make up kalau romadon biasanya kalau di ruang make up kita suka pada nge-depro karena nungguin buka puasa nge-depro yang setengah matang duduknya depan saya mana pake rok mini lah saya depan dia serba salah gue gak liat depan gue gue liat dalamnya sama sama gue udah gitu dia pake ngomong lagi tipe ustad doain aku ya aku mau hijrah Alhamdulillah mau balik jadi laki enggak aku mau pake hijab waduh parah ini urusan apa banyak seperti itu mohon maaf yang begini cepet nyamber sama kayak orang latah latah ini contoh latah ibu jangan sering-sering godain orang latah biasanya jadi cepet ngikut latah nular sama penyakit mental itu begitu makanya saya pesen kalau di rumah tetangga keluarga kerabat temen ada anak atau saudara yang udah nanda-nandain model begitu harus konsul deh ibu cepet-cepet karena bisa jadi entah temennya di sekolah betul gak entah temennya dekat rumah kita gak pernah tahu kemudian pak ustad ada pak ustad udah saya bawa kemana aja nih bocah umur 13 tahun saya bawa ibu tau acara siraman kolmu ustad danu yang di mnc tv kan saya sering nemenin tuh tuh acara alhamdulillah 90% yang dateng nene-nene dari 90% 70% tuh nene-nene bengek semua lagi ini nanti saya mau bahas nah ini yang setengah mateng pernah saya bawa ke ustad danu karena udah dia udah konsul ke psikolog mana aja udah susah eh bener ilangnya diapain dibacain doa ternyata yang namanya setengah mateng bukan cuma manusia jin ada yang setengah mateng wa ilaha ilhamah udah gitu tuh jin ditanya lagi sama ustad danu eh kamu namanya siapa anggun pak ustad nama aslinya mahmudin dan ternyata ada nah kalau saya ke ustad danu udah kayak sahabat banyak yang nanya itu bener gak ustad kalau ada yang kesurupan tiba-tiba kemasukan siluman dan lain sebagainya ya wallahu alam bisa kalau saya melihat yang bagus dari acara ini apa banyak orang yang badannya pada sakit bukan karena gak bisa nata pola makan bukan karena gak bisa nata pola tidur karena tidak pandai menata hati ada yang konsul datang ke ustad danu saya nemenin kalau saya kan bagian ceramah tuh ibu sakit ya pak ustad apanya yang sakit semuanya pak ustad ya semuanya sebut apa dari ujung sampai ujung pak ustad iya apa yang sakit apa ini pak ustad kepala kundak kutut kaki kepala kundak kutut kaki sakit semua sakit kepalanya kenapa migren pak ustad sering kusik gak ilang kayak orang diremes remes udah gak bisa ngapa-ngapain kalau pusingnya dateng pundaknya kenapa berat pak ustad kayak ada yang numpang disini ngapa-ngapain susah kemudian lutut lemes kenapa belum dibagi duit pak ustad lemes aja pak ustad susah kadang sholat udah harus duduk kaki kenapa kaki ya Allah asem urat pak ustad yang dirasain apa turat pada asem pak ustad pas ditanya ibu tapi mau jujur gak kalau mau sepuh iya pak ustad saya jujur gak apa-apa dilihat saya Indonesia gak apa-apa ayo ibu cerita kenapa sering pada sakit dulu sehat pak ustad saya tuh di kampung buka warung setahun warung saya maju sukses paling maju dah di kampung itu eh dapet setahun maju tetangga saya buka warung pak ustad lebih gede agen lagi tiap hari pelanggan saya pada kabur kesona saya kesel pak ustad dua bulan itu toko jalan yaudah saya ke dukun saya ke paranormal terus saya minta ke orang disantet aja sekalian diteluh ibu ketemu dukunnya ketemu syaratnya suruh ngapain mandi kembang pak ustad terus sama nyari ayam apa yang item ayam cemani tiga ekor ya Allah ibu lakuin saya lakuin pak ustad tapi alhamdulillah pak ustad itu terangga saya malah gak ngapa-ngapa ya eh itu semua niat jahat mebalik ke dirinya sendiri ibu saya ngeliat kuliat orang kalau hatinya gak legowo gak nerima rezeki orang rezeki yang ada jadi gak ada artinya bener gak rezeki mah udah ada yang ngatur tenang aja akhirnya kenapa pengaruh kok kepala sakit kundak berat lutut lemes kaki asem urat ya karena kepikiran terus kan otak disini betul gak bu kalau otak disini jantungnya sering iri sering dengki hatinya dendam pas umat darah jadi gak normal suplai oksigen melalui darah jadi susah jadi sering pusing itulah kenapa sebaik-baiknya hamba Allah ketika ada masalah kesel sama tetangga gedeg sama suami stres sama temen caranya ambil wudhu gelar sejadah sholat sunnah selesai doa sama Allah menangislah diatas sejadah tumpahkan semua masalah kepada Allah diatas sejadah Pak Ustaz saya gak apal doa bahasa Arab boleh gak saya curhat pakai bahasa Indonesia boleh pakai bahasa resmi apa bahasa sehari-hari sehari-hari harinya hari apa aua lu mau doa ribet banget pantasan malaikat ogah dengerin lu lu mau doa banyak mikir gak doa doa ya dia bahasa sehari-hari aja udah ingat doa jangan ada pertama jangan usahakan jangan ada kalimat meminta kedua apalagi ada kalimat mencelakakan orang lain ya cara doa pertama banyak-banyak ucapin syukur ibu sebut aja rezeki yang ibu punya orang lain gak ada itu dulu biar Allah tahu kalau ibu bersyukur karena kalau jangankan Allah ibu ibu minta uang sama suami kan harus ada caranya betul gak datengin udah pakai make up uang bedak blast on yang kanan merah yang kiri biru baru dah gelendotan-gelendotan manjar mbeb paling sama lakinya diketak pret ada caranya suami sama ibu kalau minta diut kan dipuji dulu yah ya Allah ayah hari ini beda kenapa sih Allah anjas marah melewat lewat mana kalau udah dipuji ya Allah ayah sholatnya rajin banget kata tetangga ayah kemarin sedekah bu suami udah digituin bu insya Allah itu duit agak keluar juga pasti dibagi insya Allah itu suami yang manusia apalagi jangan langsung minta kalau ada masalah jangan langsung ke masalah ibu punya masalah cerita sama saya kan jangan langsung ke masalah kayak Ustaz Danu tadi cerita dulu ada runutannya dulu orang doa sama ibu bersyukur dulu ya Allah udah pake mukena tahajud terima kasih ya Allah dikasih anak laki perempuan berapa berapa banyak tetangga yang pengen punya anak sampai sekarang susah yang belum punya anak ya Allah Alhamdulillah walaupun belum ada anak tapi ada suami nah tetangga saya gak kawin-kawin jangan jadi ngomongin orang sama Allah ya Allah makasih atas semua yang lain ya Allah lakinya kerja naik motor saya naik mobil Alhamdulillah yang lakinya naik mobil ya Alhamdulillah ya Allah laki saya naik motor yang lakinya naik sepeda ya Allah Alhamdulillah laki saya naik sepeda ya Allah biarin dah yang penting sehat olahraga ya Allah rumah di CKS kerja di Suka Pumi ya Allah naik sepeda kata dia paling dua hari lagi mati ya Allah jadi bersyukur dulu syarat yang pertama kalau ibu mau berdoa pake bahasa kita jangan lupa tetep ada bahasa Arabnya kalau perlu pake zikir dulu itu kan pujian-pujian setelah dipuji baru pake bahasa kita puji aja ucapannya terima kasih terima kasih terima kasih kalau ibu mau minta ntar di ujung ketika Allah sudah dipuji saya mau cerita dulu di Mekah di Masjid Haram ibu kalau tahu satu mazhab namanya mazhab Hanafi imamnya adalah Imam Hanafi Imam Hanafi ini guru besar ngajarnya di Masjid Haram di Mekah muridnya ribuan datangnya dari Yaman dari Yaman dari Jazirah Timur Tengah tiap hari kalau dia udah ngajar itu yang ngaji gak pernah sedikit pernah suatu hari waktu dia mau ngajar dia to'ab sunnah ditemenin sama murid-muridnya to'ab sunnah putaran pertama dia ngeliat di Multazam tau ibu Multazam Multazam itu di Ka'bah posisinya antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswat kebayang gak ini Ka'bah pintu ada Hajar Aswat sebelahnya diantara itu dinamai Multazam putaran pertama Imam Hanafi pas lagi tawaf dia ngeliat ada orang cacat maaf kecil pendek burikan korengan pokoknya jauh dari sempurna ini manusia udah paling apes kecil apa ya ya pokoknya begitu dah udah gak ada bagus-bagusnya tapi doa di depan Multazam kusuh Imam Hanafi ngeliat sekilas lanjut putaran kedua kok makin kusuh putaran ketiga orang yang maaf ya yang jelek tadi kok ngetesin air mata mulai nangis sekelas Imam Hanafi saja masih ada pikiran buruk sedikit apa kata beliau ah orang begini paling doanya isinya minta semua minta dikasih istri yang cantik walaupun keadaan fisiknya begitu minta dikasih uang yang banyak biar hidupnya gak malu-maluin pasti serba minta selesai toaf putaran ketujuh Imam Hanafi bilang begini sama muridnya saya bertahun tahun mengajar yang datang ribuan orang tapi saya lupa untuk belajar dari orang lain bilang sama yang sudah nunggu saya karena ini jadwal saya mengajar suruh tunggu sebentar saya mau ngaji sama orang lain Imam Hanafi datangin orang tadi Imam Hanafi dekatin kupingnya ke orang yang tadi lagi berdoa yang sampai nangis penasaran bener gak doanya isinya minta semua tapi subhanallah yang membuat Imam Hanafi lebih menangis apa ternyata orang cacat itu dalam semua rentetan doanya tidak ada kalimat meminta semuanya kalimat bersyukur dengan segala kekurangan yang dititipin Allah ya Rabbana yang didengar sama Imam Hanafi terima kasih Duhai Allah atas segala rezeki yang kau titipkan dalam hidupku terima kasih ya Allah segalanya tidak ada yang kurang kau titipkan hidup kau titipkan nyawa aku menikmati hidup apa adanya ini yang bikin Imam Hanafi menangis kalimat berikutnya apa kata orang cacat ya Allah aku ikhlas biar aku jelek di mata manusia biar aku cacat di mata manusia biar aku hina di mata manusia ya Allah tapi jangan pernah engkau biarkan aku hina dan cacat di mata engkau ya Allah muliakan aku di mata engkau ya Allah biarkan aku di hina oleh manusia jangan pernah hinakan aku di mata engkau ya Allah Imam Hanafi mengangis lebih terseduh-seduh dari orang cacat yang menangis tadi ternyata apa kata Imam Hanafi orang yang sebegitu cacat sebegitu hina penyakitnya udah banyak fisiknya gak ada bagusnya masih bersyukur kita kita yang udah kayak gini ibu bisa jalan kaki hidup nikmat kendaraan ada cepet sampai gak pernah bersyukur rasanya kurang aja ya sholat cuman sekedar ngegugurin kewajiban belum masuk kepada perlu sama sholat cuman ah sholat ah biar arisan enak ah sholat ah biar ngobrolnya enak sholat bukan buat ngobrolnya enak sholat itu kebutuhan update status kita ke Allah ya sholat ibu jujur ya ibu sehari kalau gak update status di IG hidup terasa hampa sama saya juga pasti ada aja tuh pengen bikin quotes apa gitu ya pengen posting foto apa ada aja dah kita sama Allah dikasih lima waktu update status diingetin lagi ada yang manggil muazzin subuh dipanggil zuhur diingetin asar dipanggil maghrib isah lima waktu enak makanya kalau ibu lagi berantem sama laki di rumah pas azan ibu yang harus mengawali bapak kita gencatan senjata dulu selesai nanti kita lanjutin lagi habis sholat sekarang mari sama-sama kita sholat berjamaah wih sholatnya sholat maghrib lagi ibu masih nahan kesel suaminya kan jadi imam walad dhalin masih kesel amin 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 kenapa ada sholat timah waktu nah supaya di sholat timah waktu itu kita membuktikan lewat gerak tubuh kalau kita itu bersyukur sama Allah Allahu akbar Allah maha besar orang ini tanda apa orang kalau ngangkat dua tangan tanda apa nyerah pasrah makanya begini Allahu akbar kalimatnya Allah yang maha besar kita udah wudu ibu udah pake mukena udah Allahu akbar harusnya saat itu udah harus fokus nasihat buat saya juga yang punya masalah lupain yang punya problematika lupain yang punya suami janganlah sementara fokus sama apa sama update status kita sama Allah ya Allah ini saya lagi update status ini Allah Allahu akbar Allah yang maha besar kalau sudah Allahu akbar Allah yang maha besar maka harusnya ada kesadaran yang bisa menyelesaikan semua masalah kita cuma Allah yang maha besar bukan kita seberat-beratnya masalah kita ibu kalau sudah Allahu akbar itu masalah kita serah terimakan sama Allah ya Allah ya Allah pasrah ya Allah saya disakitin saya dihina saya kecewa saya dibohongin kalau sudah Allahu akbar biar Allah yang menyelesai masalah kita biar Allah yang nuntun permasalahannya kita sholatnya kita sholatnya serius enggak sama Allah gitu jangan ibu lagi ke Tamrin City belanja kerudungan belum selesai nawar udah sholat Allahu akbar hudu cakep mukena rapi sejadah wangi Allah akbar kabir walhamdulillah ikat ya Allah kerudungan beda goceng tadi tinggal atuk lagi masih ada apa ya enggak ya kan jadi enggak khusus bener enggak kata Allah bagaimana saya mau selesai masalahnya terus Pak Ustaz emang kalau orang khusus itu harus yang kan ada yang sholat begitu mohon maaf ya kan ada kayak sholat kayak dia doang yang sholat Allahu akbar kabir wa'alaik kabir ada yang gitu ada yang mohon maaf ada yang gini mohon maaf meremelek maksud saya khusus itu enggak bisa diukur dari fisik dari wajah bisa jadi yang khusus justru yang biasa aja Allahu akbar santai bisa jadi itu yang khusus bukan yang pakinya lebar Allahu akbar nangkang ya gedean Allah enggak jadi ukuran khusus itu apa itu khusus khusus adalah ketika kita sudah mendapatkan nikmat di dalam sholat merasa merasa butuh dengan sholat perlu kalau orang Malaysia enggak boleh ngomong butuh ya ibu ya di Malaysia beda itu bahasa yang enggak bagus perlu kalau sudah merasa perlu ibu perlu dengan Allah sekarang ibu mau ketemu Allah cara paling dekat kan sholat betul enggak lewat apalagi paling lewat zikir kalau lagi enggak ada sholat maksudnya belum masuk waktu sholat makanya ini handphone manfaati cari aplikasi yang ada reminder ada tuh namanya salam ya atau apa saya lupa umah namanya umah kalau enggak salah umah juga bagus itu bisa ngingetin kita 20 menit sebelum sholat 10 menit sebelum sholat 5 menit sebelum sholat udah ngingetin kita cuman kalau diingetin nama handphone tau diri jangan bukuar doang bukuar matiin matiin kan gitu yang masuk sorga siapanya handphonenya ngingetin kita terus justru handphone yang watawas sobil hak watawas sobil sober bukan berarti diri saya sudah lebih baik enggak ibu sama-sama kita ngingetin supaya apa supaya segala ibadah kita itu punya efek dan punya pengaruh ya kepada kehidupan kita masing-masing bisa jadi sholat kita selama ini cuma sekedar melakukan sholat tapi belum mendirikan sholat karena sholat itu mendirikan bukan hanya sekedar melakukan siapapun bisa melakukan sholat tapi tidak setiap orang yang melakukan sholat bisa mendirikan sholat karena fungsi sholat jelas orang yang sholat harusnya tercegah dari perbuatan keji dan mungkah ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka di kesempatan pengajian ini hal lainnya yang ingin saya sampaikan adalah mari sama-sama selesai kita dari sini bubar dari acara ini balik kita ke rumah masing-masing kalau ibu tidak keberatan sok manga cari kertas ambil pulpen kebaikan apa saja hari ini yang pernah kita lakukan dan keburukan apa saja hari ini yang sudah kita lakukan disengaja atau tidak disengaja dan ini kalau iseng-iseng saking ingin tahu dalam seharian kita lebih banyak keburukan apa kebaikan di list satu kertas bagi dua kebaikan keburukan dari abis bangun tidur coba ibu catat pasti sadar tidak sadar tangan ibu akan menulis lebih banyak keburukan daripada kebaikan kita hari ini sudah sedekah apa belum kita gak tahu jangan-jangan hari ini hari terakhir kita hidup dan ternyata di hari terakhir hidup kita catatan buruk kita lebih banyak daripada kebaikan kan tadi sudah dibahas gak pernah ada yang tahu rahasia yang paling rahasia di dunia ini adalah kematian kita sendiri gak bisa ada yang ngukur ada yang sudah dirawat di rumah sakit berbulan-bulan kagak mati-mati anaknya sudah nungguin warisan ada gak pakai ngomong kayak bang asraf mati kenapa Allah rahasiakan umur kita supaya di setiap hari kita menganggap bahwa hari ini adalah hari terakhir kita hidup supaya kita terus mau berbuat baik tiada henti gak ngasok-ngasok gak selesai-selesai hari ini mau berbuat baik terus kenapa karena kita pengen nutup hidup kita dengan kebaikan karena orang yang mengakhiri kalimatnya dengan La ilaha illallah kalimat La ilaha illallah itu akan otomatis diucapkan ketika dia penuh dengan kebaikan saya punya temen ibu temen saya sekolah SD kerjaannya dia kerja sekarang di rumah sakit islam apa yang di dekat cempa kamas rumah sakit islam nyongkak putih ya tiap hari dia ustad di kampung kerja di rumah sakit islam kerjaan dia tiap hari cuma ngebimbing orang mengucapkan La ilaha illallah yang mau meninggal ibu kalau di rumah sakit islam kan saya pernah dirawat disana jadi kalau kita tiduran di depannya ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada yang asyadu La ilaha illallah wa asyadu Anna Muhammadur Rasulullah ditaroknya pas di hadapan wajah orang yang lagi dirawat kalau nanti dia sakaratul maut tulisannya tinggal baca kalau bisa baca ikronnya gak lolos lolos kerjaan temen saya tiap hari cuma ngebimbing itu dari tahun dia selesai kuliah bareng sama saya 2003 dari tahun 2003 kemudian dia kuliah lagi 2 tahun berarti dari tahun 2005 sampai sekarang berapa tahun 15 tahun 15 tahun ya 15 tahun tiap hari kerjaannya cuma ngebimbing orang yang mau meninggal mengucapin sahadat atau la ilaha illallah ketemu sama saya pas saya lagi dirawat sampai kaget wah ini ini kalau yang ketemu ini asisten malekat izroil ini ngobrol saya tanya ustad saya tanya pengalaman ustad selama ngebimbing orang buat sakaratul maut sakaratul maut apa aja dia senyum dia bilang orang sakaratul maut itu beda-beda ustad ada yang susah banget udah diajarin model apa aja agak bisa-bisa udah saya ajarin udah dibimbing pelan-pelan la ilaha la la cuman la nya gak kesebut ada yang begitu ada yang awalnya susah saya bimbing pelan-pelan akhirnya bisa ada yang hebat gak perlu saya bimbing otomatis ucapin sendiri gampang banget tapi ustad tau gak masing-masing amalannya apa tuh kok bisa beda-beda kayak gitu dia cerita yang pernah saya bimbing tanpa perlu saya arahin tiba-tiba mengucapin la ilaha illallah ustad orangnya gak pernah ngomongin orang sedekahnya dimana-mana sama orang tuh gak pernah julib baik sholatnya subhanallah sholat sunnah pokoknya rajin tapi ya bermasyarakat dan saya kenal oke sekarang kalau yang udah dibimbing awal terus bisa nah ini STMJ nih ustad apa itu sholat terus maksiat jalan kalau STMJ bu sholat terus maksiat jalan sholat ya sholat ngomongin orangnya rajin sholat ya sholat gedeg sama tetangga gak berhenti-berhenti masih ada kebaikannya masih ada nilai khususnya itu dibimbing masih bisa yang saya penasaran yang mana bu yang gak bisa-bisa ngucapin la aja udah susah saya tanya itu kenapa nah itu udah itu udah ustad azab-azab ibu jangan ngebayangin kayak gitu juga enggak itu kan judulnya parah-parah ya emak-emak tukang gosip peselak tanah kuburan ibu-ibu hobi belanja online jenazah diangkut GNT ada yang beda-beda ya gak gitu-gitu amat ibu jangan ngebayangin kayak gitu nah ternyata bagaimana sakaratul maut kita itu sangat tergantung dari keseharian kita ibu ingat orang itu meninggal tergantung kebiasaannya apa itu yang jamin Allah sekali lagi orang meninggal tergantung kebiasaannya apa kalau ibu sering tahajud ikhlas sujud biasanya Allah ambil dalam keadaan sujud kalau orang kemana-mana bawa Quran dia baca Quran di mobil baca Quran di rumah baca Quran meninggalnya pun biasanya dalam keadaan Al-Quran di atas dada dia siapa yang ngalamin ustad gak usah jauh-jauh kakek saya bu 96 1996 meninggal saya ngeliat sendiri itu hari Jumat pagi jam 9 pas saya samberin kamarnya Quran di atas dia kenapa karena ternyata amalan kakek saya dulu tiap habis sholat gak pernah bisa lepas dari baca Quran walaupun cuma 2 ayat itu kebiasaannya walaupun berapa ayat 2 tapi istiqomah habis sholat subuh 2 ayat kadang dihafali namanya udah tua habis sholat zuhur 2 habis sholat asar 2 meninggalnya Quran di atas dadanya ini yang sering kita baca Allahummarhamna bilquran mendinggal tergantung kebiasaannya apa ibu kebiasaannya update status pas lagi mau mati nulisnya mau mati nih tergantung kebiasaannya apa jadi maksud saya biasakanlah kebaikan kalau kebaikan sudah jadi kebiasaan kebaikan jadi gampang tapi kalau ibu belum membiasakan kebaikan kebaikan itu berat hal yang ringan-ringan saja contoh saya sering sampaikan dimana-mana bahkan pernah saya sampaikan waktu ngaji di cibubur banyak hal yang di depan kita banyak kebaikan ya misal ibu ada uang di tas recehan 2 ribu 5 ribu 10 ribu parkir di Indomaret pulang bawa mobil ibu biasa ngasih berapa jujur 2 ribu 2 ribunya yang baru yang lecek apa yang demok jujur ya saya juga masih begitu di mobil nyari yang paling demok ini mana yang kucel kasih 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 gitu kan pernah gak ibu bayar parkir ngelebihin dari 2 ribu karena berapa kali setahun setahun sekali itu juga amplop lebaran sekarang gini tukang parkir biasa nerima berapa 2 ribu ibu kasih 20 lebihannya berapa 18 ribu orang kalau hatinya dibahagiain seneng gak seneng orang kalau hatinya disenengin dibahagiain mulutnya paling gampang ngedoan bener gak ibu pulang dari pengajian gak tau kenapa tiba-tiba suami ngasih uang 10 juta jebret itu suami ibu sumpahin apa ibu doain ada gak suami ngasih 10 juta ibu sumpahin pasti di ya Allah papa biar sehat berkah eh udah berdoa ibu dicolek-colek lagi ngimpi orang hatinya disenengin pasti dia gampang ngedoain mulutnya 18 ribu buat ibu kecil gak ada harganya mungkin buat saya kecil tapi ternyata buat tukang parkir 18 ribu itu buat ngegenepin dia mau beli obat di akotik generik karena anaknya sakit 2 malem belum keluar kelar dia punya uang cuma segini ibu ngasih saat itu 18 ribu ya Allah jadi 50 ribu pas buat beli obat selesai dia markirin dia langsung jalan ke akotik di tengah jalan dia berdoa dalam hatinya ya Allah saya gak kenal itu ibu tapi saya doain biar sehat biar panjang umur dijauhin dari musibah ternyata si tukang parkir ini tahajudnya lebih rajin dari kita sedekahnya lebih rutin dari kita kuasa sunnahnya gak pernah lepas bajunya doang tukang parkir padahal hatinya lebih mulia dari kita yang pakai baju koko ternyata subhanallah bahkan dia punya anak yatim padahal cuma tukang parkir maka ketika berdoa hatinya bersih ikhlas Allah dengar diijabah sama Allah ibu tadi habis bayar parkir naik motor naik motor tau sendiri kan naik motor the power of ma'amah sen kanan belok kiri cuma emak-emak yang bisa naik motor tapi sambil pakai bedak emang hebat emak-emak cuma emak-emak yang bisa melakukan banyak kerjaan di satu waktu contoh kaki kanan ngepel tangan kanan goreng tempe tangan kiri gendong orok handphone sleeping ya halo cung tenang aja ya ntar arisan aman pokoknya itu tempe mateng lantai bersih orok tidur pulsa habis bapak-bapak suruh begitu modar emak-emak kelar semua hebat perempuan ya emak-emak tadi tuh yang habis ngasih 18 ribu lebihannya uang 20 naik motor cuek aja pakai sarung tangan helm di belakang iya gak pakai acamata warnanya riben ada truk kontainer bodo emak lama-emak ditilang polisi polisi digigi temen dia pas lampu merah biasa emak-emak gak mau ngantri lewat kiri trabas naik rata war set dapet lampu merah paling depan eh tiba-tiba di belakang ada mikrolet itu mikrolet remnya blong kan sering kejadian di youtube kita lihat itu semua kendaraan yang depan mikrolet habis gak ada yang ngisah motor dihajar orang pada mental ada yang nyangsang di pot banyak ini emak-emak di pinggir lampu merah megang setang motor itu mikrolet lewat depan dia padahalnya rem blong sejegel nabrak pohon dia gak kena setang sama mikrolet sama badan mikrolet sama setang motor dia cuma ada jarak 5 cm berapa cm 5 cm 5 cm sekarang gak apa-apa gak ada pengaruh tapi saat itu 5 cm nyelametin nyawa mikrolet itu ngehajar semua lempengan motor dia gak kena beda cuma 5 cm ibu tahu 5 cm itu hadiah dari Allah atas doa siapa tukang paham cuma gara-gara 18 ribu ibu ikhlas tukang parkir ngadoain ikhlas gak nunggu lama-lama 15 menit Allah kasih cash on hand dikasih hadiah sama Allah cuma dalam bentuk 5 cm selamat itu kemana itulah kebaikan bisa jadi ibu masih sehat sekarang masih hidup harusnya bisa jadi sakit tapi bisa sehat karena dua tahun lalu ibu pernah berbuat baik dan sampai sekarang sudah lupa sama siapa justru kebaikan yang ibu lupa itulah yang sekarang ibu dikasih sehat sama maksud saya pulang dari sini tebar kebaikan sebanyak-banyaknya kebaikan lewat pikiran apa bentuknya pusmuzon banyak-banyak baik sangka kebaikan lewat risan apa jangan nyakitin orang ada masalah duduk bareng ngobrol jangan selesai di whatsapp ngesain di whatsapp gak kelihatan mukanya betul gak bisa jadi kalimatnya satu padahal yang nulis biasa aja cuman kitanya karena lagi bete ini apaan sih orang tetus amat ngomong cuman sepenggal kalimat doang gak efektif ajak duduk bareng ketemu saya punya salah maafin bu orang gak akan pernah menjadi hina kalau minta maaf sekali lagi tidak akan pernah menjadi hina orang yang minta maaf sama orang lain jadi kalau ibu sampai detik ini ibu punya masalah sama orang lain dan ngeganjel di hati datengin orangnya walaupun yang salah ibu ibu yang minta maaf apa itu salah enggak apa itu menjadi hina enggak walaupun ibu di posisi yang bener atau jangan karena kita merasa bener itulah yang menghilangkan amal jariah kita datengin aja pas susahnya WA orangnya teh kunten saya banyak salah boleh enggak saya ajak makan ngalah aja kenapa si ibu hidup ya sekarang makan aduh ya Allah kalau melihat di instagram di facebook pada gak mau ngalah orang cuma gara-gara kesenggol di lampu merah main bacok-bacokan kemarin ini banjir yang dijarah mal apa namanya ayon ayon dijarah berarti kan sekarang orang udah gak lihat mana haram mana halal hati-hati ya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pengajian hari ini mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua mohon maaf lahir batin saya juga orang yang lagi belajar jadi manusia lebih baik lagi karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang tidak pernah merasa baik dihadapan orang lain sebaik-baiknya manusia adalah orang yang tahu diri rendah hati ingat mati saya sering sampai di mana-mana tahu diri rendah hati ingat mati apa tahu diri rendah hati ingat mati ibu mau nyombongin sesuatu aduh mending tahu diri deh semahal-mahalnya cincin juga gak ada yang dibawa mati mau disombongin bagaimana juga ya mau hampi gini-gini juga tetap aja mau kemana bu haji mau haji sampai jeberapa bu haji 5 di bawah mati enggak ibu kerudung harga 500 ribu baju 8 juta setengah terus kaki 5 ribu 3 atas sampai bawah ada yang di bawah mati enggak udahlah kita gak usah sombong ya capek bener deh ibu naik mobil apapun sekarang nikmatin bu nikmatin ibu punya mobil cicilan nikmatin itu emang boleh usah urusan masing-masing itu mah ya sekarang mah banyak cara bagaimana supaya kita bisa menikmati hidup yang penting kuncinya orang yang menikmati hidup apapun yang sudah Allah kasih itu jadi nikmat tapi orang yang tidak bisa menikmati hidup adalah orang yang ketika dikasih nikmat justru nikmat itu jadi membuat hidup dia tidak nikmat dia terpenjara resah belisah bunda gak pernah tenang itulah dunia yang membuat jadi kita fitnah mari sama-sama kita baca surat al-fatihah dengan surat al-fatihah ini kita doakan mudah-mudahan majlis ta'lin apa an-nuryah semakin diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kiprahnya semakin manfaat buat orang banyak saya juga seneng kemarin saya sama istri saya kan dia bikin istiqomah squad apa namanya saya gak tau saya ajak ngasih bantuan ke Bogor ya maklum deh namanya emak-emak ya sebelum berangkat saya ingetin semuanya saya bilang ibu-ibu emak-emak semua kita mau kemusibah jadi mohon maaf saya bilang ya yang pakai ini itu segala macam supaya nanti orang gak jadi nilainya gimana-gimana kita taruh di tas dulu sementara oh gitu Pak Ustadz ya tetap aja disana dipakai lagi gitu tapi ya gak apa-apa supaya apa minimal mau ngikut ngasih bantuan aja udah Alhamdulillah kan gak semua mau ya kita baca surat Al-Fatihah ilah hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wassalam Al-Fatihah Alhamdulillah inusaitan rajin bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah irrabbil alamin ar-rahmanirrahim madiki yaumid din iya kan a'udhu wa iya kan asta'in ibn siratul musta'in suratul ladin an'am ka'alayhim wa'irin maghlu bi'alayhim walabdolin amin ya Allah alamin Assalamualaikum bersama Salisapa TV Al-Fatihah 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 Al-Fatihah